selamat siang dari kawasan dpl105 mayang kali ini ada sesuatu yang baru bisa jadi kerjakan ini pemasangan apa ya namanya tanggul atau pokoknya ini sebagai penghalang menuju ke selokan ini selokan karena sebelumnya ada kejadian pengendara motor nyemplung ya masuk ke dalam ya sopir gojek pengendara gojek ini masuk ke sungai ini jadi ini dibangun seperti ini supaya tidak ada kejadian yang serupa terulang kembali pasangan pasang bambu nah itu ya bambu penahan supaya tidak terjadi kasus pengendara sepeda motor terjatuh ke sungai sungai atau selokan itu namanya yang penting jangan sampai terulang dan ini inisiatif dari warga sendiri ya bukan dari pemerintah yang terkait Oke untuk kejelasannya tentang kronologi kasus kecelakaan tunggal yaitu dari Pak Eko ini sudah bersama saya ada ada kendaraan mau belok kiri sebelahnya ada mobil lah itu kendaraannya hanya beritahu nggak mau akhirnya kendaraan jatuh ke sungai terus sampai mobilnya langsung bablas akhirnya yang nolong siapa yang nolong enggak yang nolong orang lain orang lewat juga saya ngatur kendara kendaraan lewat macet Oke itu jatuhnya orangnya aja atau sama motornya motornya Oke berarti itu pengendara motornya adalah driver gojek driver gojek driver gojek mau ngambil orang-orang bosokan umpang bosokan Oh gitu tapi itu tunggal ya pengendaraan motornya enggak poncengin makanan Oh gitu terus akhirnya bangun dari selokalnya bangun sendiri atau ditolong bangun sendiri motornya ditolong sama orang lain orang lewat terus dia suruh saya suruh masuk ke kamar mandi suruh mandi Oke itu sebenarnya kejadian kocak ya Pak ya Oke terima kasih Pak Eko ya 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 Oke begitu tadi penjelasan dari Pak Eko saksi mata kejadian kecelakaan motor tunggal nyemplung di selokan Oke terima kasih kejadian 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 Terima kasih.